Tadi ibu berdua sama bapak bilang belum punya tim, jadi ini semua berdua. Benar, hanya berdua. Bapak ibu, sehari-hari seberapa sibuk? Enggak juga. Kami enggak sibuk-sibuk kamu. Lombok kuning simpati adalah saus sambal berwarna kuning alami, itu memiliki cita rasa unik dari kawasan timur Indonesia. Makanya itu yang membedakan kami karena warnanya sendiri berbeda dibanding yang lain. Orang Indonesia dan cabai itu merupakan satu kesatuan yang cukup tidak terpisahkan, bahkan meretak satu dengan yang lainnya. Kami menyediakan saus sambal yang berkualitas, sehat, dan bergisi, serta memiliki harga yang cukup terjangkau. Apa sih yang membedakan lombok kuning simpati dengan yang lainnya? Saus sambal yang beredar di pasaran itu memiliki rasa yang mayoritas hampir sama. Pedas manis rata-rata kots. Sedangkan saus sambal kami itu memiliki rasa yang cukup unik, yaitu pedas, asin, gurih, dengan sedikit kecut, bercampur dengan aroma bawang putih yang menggoda. Jadi kami setelah bekerjasama dengan... ...dan beberapa yang lainnya di minimarket. Saat ini hanya masih wilayah Sulawesi Selatan. Impian kami ke depannya, lombok kuning simpati dapat menjadi pilot proyek sebagai saus sambal tradisional yang dapat menembus pasar nasional maupun internasional. Jadi kami berharapnya dari lokal to global. Itulah impian kami, lombok kuning simpati pedasnya menggigit. Boleh dicoba ya? Boleh, boleh, coba. Boleh, boleh, coba. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Tapi sejalannya waktu, ternyata kosnya baik-baik banget. Akhirnya sausannya jadi lebih enak. Aku lebih enjoy sih menjelaskannya. Presentasinya juga lebih oke lah. Kenapa nggak pakai gula ya? Karena memang itu yang membedakan kami, coach. Kalau kami memakai gula itu rasanya jadi berbeda. Sebenarnya saus kami ini itu lebih cocok ke yang berkuah. Iya, bakso. Ya, benar. Karena saya tanya gini, karena seperti yang saya tahu, saya punya beberapa klien yang tukang sabel gitu ya. Katanya sambel itu paling enak itu kalau makin enak itu pakai gula. Benar, coach. Tapi itulah yang membedakan produk kami dengan yang lainnya. Kami tanpa gula sama sekali. Jadi gurihnya memang benar-benar bukan dari gula. Gua waktu ngulatnya pakai itu. Itu ya? Ini khusus nih, ini khusus untuk ke IMF ini. Makanya saya juga memang apresiasi nih. Karena sebenarnya ini put in effort, berarti itu menunjukkan bahwa kalian serius banget dan bangga banget dengan selawas ini. Iya dong. Ini baju kas Makassar nih, ini baju bodoh namanya. Tadi ibu berdua sama bapak bilang belum punya tim. Jadi ini semua ngulat-ngulatnya. Benar, hanya berdua. Bapak ibu, sehari-hari seberapa sibuk? Nggak juga. Kami nggak sibuk-sibuk kamu. Berapa banyak orang yang ngulat dan bikin packagingnya? Masukin ke packagingnya? Karena sudah pakai mesin untuk giling. Jadi sih saya ngisi aja. Oke. Ya begini aja kalau nggak sibuk lah udah. Enggak, masalahnya kami ini masih manual semua. Jadi hanya giling aja yang pakai mesin. Kalau mau makin next level nanti makin sibuk loh. Makanya kalau saya mau next level supaya saya sibuk. Itu kok, benar. Katanya resep keluarga ya tadi ya? Benar. Tell me the story. Iya, dari mertua. Oh dari mertua, oke. Awalnya sih sebenarnya coach suami dan mertua itu membuka kiosk bakmi. Sebenarnya awalnya. Tapi bakminya ikut corona. Jadi ditutup. Ternyata saus sambalnya yang lebih diminati. Yang bestsellernya ukurannya segini berarti? Yang paling kecil. Yang 12 ribu ini? Benar. Yang beli siapa Mel? Pecita pedas coach. Paham, tapi siapa itu? Orang apa itu? Kebanyakan saat ini kami sih ibu-ibu. Ibu-ibu rumah tangga. Karena mereka masak di rumah itu biasanya males mulek. Dan mereka kadang males buat sambal. Habis itu mau yang praktis coach. Apalagi kalau di Makassar itu mi titi. Kalau tahu pasti ke Makassar. Mi titi, bakso itu lebih cocoknya ini memang. Ini memang lebih cocok untuk semua yang berkuah. Kenapa pakai packagingnya botol ya? Botol air minum itu. Kalau yang kemasan besar begini, kalau yang segeri begini enggak ada coach. Kecuali yang seperti begini. Kami belum menemukan packaging yang pas untuk yang gede. Itu salah satu masukan penting karena packaging is your first advertisement. Tapi kami belum mendapatkan yang pas, yang cocok untuk ukuran yang sedang maupun yang besar. Tapi kan kalian digital marketing, jadi online juga dong? Ada online. Ada account online-nya kalian? Ada. Bisa dikirim? Bisa. Expired date-nya berapa langsung? Setahun coach. Setahun lebih? Setahun. Ini kan modern market semua ya? Yang tradisional marketing? Saya enggak masuk coach. Harganya enggak masuk coach. Kompetitor di Makassar itu kalau yang harga segini itu mereka kemahalan. Jadi kalau yang masuk seperti pasar tradisional itu kebanyakan mereka buka 100% cabai tapi sudah capur wortel atau capur ubi. Jadi harganya bisa mereka fresh. Mereka lebih murah lagi. Lampisan suas-suas datang ke Jakarta, teaching di sini. Apa yang menurut kalian kita bisa bantu? Lebih ke marketingnya kami. Kedua yang pasti coachingnya yang kami butuhkan. Karena kami tidak punya coach. Kami tidak tahu mau melangkah untuk makin maju itu seperti apa. Yang pasti bagaimana sih kami mau menjual saus sambal ini supaya bisa nasional. Bahkan internasional. Karena kalau kandang sendiri bisa kami katakan kami mampu bersaing. Tapi kalau kami keluar dari Makassar belum tentu kami bisa. Harapannya sih dengan mengikut IMF ini produk kami bisa lebih dikenal masyarakat. Masyarakat bisa lebih tahu bahwa saus sambal Makassar itu tidak kalah dari produk nasional. Kami berharapnya orang-orang yang simpati dapat bisa menembus pasar nasional maupun internasional ke depannya.